BPNU nonaktifkan 64 pengurus yang terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024. Nama ini termasuk mereka yang berada di tingkatan Rai Syuria. Seperti Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, Habib Lutfi Bin Yahya, hingga Kofifah Indar Parawansa. Penonaktifan puluhan pengurus itu tertuang dalam SK BPNU yang ditandatangani Ketua Umum BPNU Yahya Kolil Stagok, Rais A.M. Kiai Haji Muktahkul Akyar, dan Kotip A.M. Ahmad Said Asrori pada Sabtu 20 Januari 2024. 64 pengurus itu akan dinonaktifkan terhitung sejak keputusan itu ditetapkan hingga tahapan pemilu selesai. Kabar penonaktifan pengurus itu juga sudah dikonfirmasi oleh Ketua PBNU Ahmad Fahru Rozi atau Gus Fahru. Mereka dinonaktifkan karena menjadi tim sukses salah satu pasangan calon, hingga menjadi calon legislatif. SK Penonaktifan itu memperhatikan keputusan rapat Harian Syuria dan Tanfiziyah PBNU pada tanggal 16 Desember 2023. Lalu Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama November 2023 berihal penonaktifan pengurus Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stagok kerap menegaskan bahwa PBNU adalah lembaga yang netral. PBNU disebut tidak mendukung paslon manapun dalam Pilpres 2024. Sementara, kini Kofifah menjadi Juru Kampanye Nasional Prabowo-Ibran. Lalu Yahya menyebut, Gubernur Jawa Timur itu harus nonaktif dari Ketua Muslimat NU. Ia menyebut pengurus PBNU yang terlibat secara resmi di tim kampanye paslon harus dinonaktifkan dari jabatannya sampai Pilpres 2024 selesai. Sementara, kini Kofifah menjadi Juru Kampanye Nasional Prabowo-Ibran. Tentara, kini Kofifah menjadi Juru Kampanye Nasional Prabowo-Ibran. Yang terje cohort itu saya ketika far